Hai hai, kembali lagi di Pagi-Pagi. Pasti kalian sudah pada nungguin ya tips oi-oi apa aja nih yang akan membantu kehidupan kalian. Dan seperti yang sudah di-request sama sahabat pagi, kali ini kami sudah siapkan beberapa referensi tips oi-oi yang bisa meringankan aktivitas kalian sehari-hari. Ini dia. Katanya Michiko ada juga yang mau di-experien. Ya, silahkan, silahkan Michiko. Silahkan, silahkan. Katanya ayam ya. Jadi kalau ayamnya sudah tidak crispy, baiknya diapain ya Michiko ya? Kita goreng. Apalagi yang sudah terkena saus. Iya, kita goreng. Terkena saus ya. Kan kita goreng. Yang aja ngobrol dulu. Iya, iya, ngobrol. Kita ngobrol ya. Ini, tunggu sebentar ini. Ayamnya kita goreng ya. Iya, iya, iya. Jadi gini. Di rumah sih kita pernah. Sebentar, sebentar saya mau tanya. Kan hausnya pagi-pagi. Jadi saya butuh arahan. Tapi katanya kita semua, bro. Oh, iya, ngobrol. Cuman ini kan ayamnya, kenapa tadi? Kenapa ayam yang memanaskan fried chicken kemarin agar tetap crispy? Jadi ini fried chicken dibeli, ternyata belum dimakan sampai besoknya. Kan udah dingin tuh. Iya, dingin tuh. Biar tetap crispy. Oh, iya. Ngobrol. Oh, iya. Oke, kita ngobrol. Jadi kan, ayamnya kita masukin dulu. Tapi kayaknya sih, berisik ya. Lagi dipanasi. Lagi dipanasi. Oh, lagi dipanasi. Tapi kelas internasional bagus ya? Bagus sih. Teruskan nonton tuh. Tadam! Sudah jadi. Maksudnya ini apa ini? Abis dimasak tadi. Iya, ini udah jadi. Jadi gimana tipsnya untuk biar tetap crispy? Dipanasiin aja sih. Emang diapain sih? Dipanasiin aja. Dipanasiin aja? Panasiin aja? Iya, dipanasiin aja. Udah jadi. Direbus. Dipanasiin. Direbus ya? Digoreng, digoreng. Digoreng, digoreng. Digoreng pakai minyak gak? Pakai, pakai minyak. Pakai minyak ya? Tetot. Tetot, salah. Michiko gagal ya, maaf ya Michiko. Padahal kalau Michiko tadi benar, dapet 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ya, salah, salah. Sayang banget. Padahal kan memanaskan fried chicken itu agar tetap crispy. Caranya simple, tapi apa? Pasten. Ya betul, itu pasten sekali dan future pasten juga. Dan tanpa memerlukan minyak ataupun air. Betul, jadi hanya tinggal memanaskan kompor. Dan kita siapkan panci yang ada tutupnya. Setelah itu tidak usah pakai minyak. Ayam fried chickennya kita taruh di sini. Kita tutup sepesaat. Gorong di, ya, 2. Satu, 2 menit lah ya. 2 menit, 3 menit cukup. Setelah itu, niscaya itu fried chickennya akan kembali. Oh gitu. Akan kembali crispy. Sebentar ya, Bu. Ya. Tadi kan saya masukin. Tapi katanya pakai minyak. Tapi katanya pakai minyak. Tadi katanya, ini maksudnya apa? Tapi tadi saya masukin ke sini kan? Itu, ada bekasnya. Saya masukin. Enggak, enggak. Ini buktinya, ini masih tetap tidak crispy ya. Ini dingin ya. Ini crispy. Maaf, nggak usah, nggak usah membantah. Maaf ya, Michiko. Keputusan juri tidak dapat diganggu gusur. Saya mau ikut masak cookie. Lain kalian coba lagi ya. Kamu latihan lagi di rumah ya. Kalau kakak Igor punya tips juga katanya. Saya punya panci yang dalamnya agak-agak gosong gara-gara... Terus ringan masak. Masaknya, waktu itu sampai gosong. Apinya di luar, jangan di dalam makanya. Ya, lupa. Udah kepalak tapi. Cara ngilangin bisa nggak sih, Igor? Cara ngilanginnya... Kita pakai garam juga. Oh, pakai garam juga. Pakai garam juga. Jadi gimana caranya? Garamnya dengan air panas. Kita tuang sedikit air. Ada garam dulu yang pasti. Kita taruh garamnya dulu ke dalam. Nah, nih. Garamnya taruh di dalam. Lalu tuang sedikit air. Jadi kaldu ya? Kaldu. Benar juga. Kalau misalnya jelasnya masih kurang asin, boleh tambah lagi garamnya. Dia harus asin ya. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Lalu, mungkin biar tercampur kali ya. Nah, kalau misalnya udah tercampur dengan baik, gabungan antara air dan garamnya itu harusnya mempermudah supaya yang hitam-hitam ini bisa keluar. Tinggal di... Diboyek aja ntar pakai spons ya. Coba kita lihat. Ada pingsu mungkin? Ada. Ada pingsu sebentar. Nah, ini ada satu ujungnya sebelah sini. Kita lihat apakah akan bisa untuk dilap atau tidak. Nggak bisa ya. Nah, ternyata belum cukup lama. Harusnya lama dia. Bisa dong. Bisa, bisa, bisa. Terangkat. Tuh. Udah mulai hilang. Iya. Udah mudah. Jadi kita nggak perlu susah untuk apa namanya nyikat pakai... Sikat. Sikat atau malam bisa. Kalau ditunggu lebih lama lagi akan lebih gampang lagi. Wow. Ini membantu banget tips ini untuk keluarga dan ibu-ibu di rumah ya. Iya, betul sekali. Ini kalau menurut pepatah bagaikan menebar garam di laut. Nah, itu. Cuma, cuma. Soalnya saya lagi nyari aja pepatah yang ada kata garam ya. Buat ibu-ibu di rumah dicoba ya. Iya. Ini bagus lah. Langsung menuju ke tips berikutnya yaitu lagi-lagi menggunakan apa? Potoplastik. Ini adalah tips yang ditanya-tanya oleh masyarakat sekitar ketika banjir datang. Iya. Jadi bagaimana membuat sendal rumah dari botol ya. Jadi ini tinggal dipotong saja bagian dalamnya seperti ini. Terus? Dan jadilah sendal. Mau dicoba? Kayak apa? Boleh ya. Kamu ke situ. Saya dicoba ya. Ini sendalnya ya. Ini nggak sakit nih sumpah loh ini. Ini sendal. Ini tajam loh pikir-pikirnya. Iya makanya disarankan. Harusnya dibakar dikit ya? Iya, udah dibakar dikit. Ini sendal rumahan yang nyaman ya. Pasti ini tajam loh. Tinggi-tinggirnya tajam banget ya. Tinggir-tinggirnya dikasih bakar dulu kali ya. Dibakar dulu pinggirnya ya. Atau dikos kakiin ya gitu. Ya, basah sih. Ini fungsinya sih nggak terlalu. Cuma lebih kayak orang s*****. Kita jadi dirimu. Urusan apa kita begini-gini? Pinggirannya di apa? Pinggirannya di lapar. Pinggirannya di lapar. Pinggirannya di lapar. Oh, bila. Kegunannya untuk apa ya? Hah? Kan kadang-kadang nih ya. Kita tuh sendal tuh di rumah suka nggak ada. Tapi botol kayak gitu selalu ada. Ya ngapain pakai begini. Coba buat apa? Taman kasteng resek sekalian diikat. Tapi kan kalau lagi banjir pak. Tih, tih. Ngambang pak. Dia itu kalau masuk ya. Kaki kita merendam juga. Iya loh. Di air. Disini tenggelam dulu kaki kita. Sama aja. Harga hilal pak. Saya udah berusaha ini pak. Gimana nyesal itu orang? Tapi bagus. Bisa dipakai buat tidur atau lari-lari di jalan. Nggak, kak. Yang itu sih kayaknya nggak usah. Gimana? Oi kan? Oke, setelah yang satu ini kita akan mencicipi beberapa permen dengan rasa yang sangat unik. Jangan kemana-mana. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax